yo halo guys jumpa lagi sama gue di channel gue di video gue marupoto vlog anjay ya kali ini videonya gue rekam ketika gue berangkat kerja sekali-kali kan pemandangan-pemandangan macet-macet berangkat kerja nih gue rekam gitu kan tau sih macet apa nggak tapi sih pasti macet nggak mungkin nggak ketemu macet kalau namanya berangkat kerja sehari biasa pagi ini cuacanya ya panas terang gitu enggak tapi mendung enggak gitu ya agak-agak gimana gitu ya adem-adem syahdu gimana gitu kan ini Bapak ini pecinya SNI ini gue nggak menyalahkan gimana-gimana soalnya dia pakai apa soal dia pakai peci tapi kan ini berkendara gitu kan jadi mendingan pakai helm lah ini santuy banget santuy tuh pakai sarung pakai peci habis ngaji paling siap ngaji tapi kan kenapa enggak pakai top-topic kata aja enggak pakai helm gitu kan ngobrol nih ngobrol nih gue kan ngobrol nih mama berdua nih mengerikan sekali udah kayak penguasa penguasa jalanan nih Allah pokoknya anak-anak Harley itu kalau ada mama juga kalah lebih lebih penguasa jalanan tuh pokoknya anak-anak reking itu kalah anak-anak Harley kalah anak ninja kalah apalagi dah eh yang penguasa jalanan sejati adalah mama awal ya apalagi kalau di tengah-tengah udah ngesen kanan-kanan gitu kan udah mau disalib ya tapi takutnya belok itu kan nggak disalib ya kebelok-belok kesel sendiri aja ya ini lagi nih tuh gue disalib lagi sama dia si bapak-bapak dengan peci gua bawa bapak pebocah ini pebocah kebapak-bapaan gitu kan gila gua udah kangen banget ini anjay kagak ngevlog ngevlog gitu kan udah udah dua minggu kayak ya berdua minggu atau tiga minggu nih gua nggak ngevlog gitu ini ada celasaan nih maksudnya wih segera deg banget gitu kan ini kalau jalan segini terus ketemu dua mobil berlawanan udah ansiong udah macetnya orang ketulungan gitu kan mau ngalah mana orang kiri tembok gitu itu mundur ya kok dilepas sih mbak ada mau nyampe ya nah ya mbak pake lagi pake 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 tuh kalau kecelakaan tuh gue udah sering banget dah ngeliat kecelakaan yang pas banyak tuh yang video-video di-share kecelakaan yang kepalanya aduh udah gak perlu disebutin lagi deh gimana ya yang kena tuh kepalanya biasanya yang paling parah tapi masih ada aja gitu loh orang yang naik motor gak pake helm gitu ya kan biar kata deket kita kan gak tau gitu kan namanya musibah ya namanya apes kita gak ada yang tau jadi apa salahnya punya kepala satu cuman dikasih satu gak ada serapnya gitu kan di rumah sakit manapun gak ada serapnya itu kepala makanya apa salahnya gitu kan di jaga dengan baik itu kan kepalanya cuma mampunya punya motor beli motor ya udah naik motor pake helm cerita naik mobil baru gak pake helm gak apa-apa dah tapi kalau mau belaga gila naik mobil pakai helm gak apa-apa kalau kayak diomelin ketep ngomelin aja gitu dikasih parah cuma satu apa tinggal memakai helmnya susah amat ngap juga kalau kagak agar memang pakai hapes tuh orang ya makai pulpes aja biasa-biasa aja gitu kan kalau gue pribadi sih enak cuy pake pulpes gila awal-awal pasti ngerasa ngap mungkin yang nggak biasa pake pulpes tapi kalau gue cuy nyaman sih pake pulpes enak bener-bener kayaknya muka kepala itu terlindungi gitu kan kalau memakai helm pulpes yang pasti yang SNI kalau bisa DOT gitu kan jangan helm-helm yang timbang boro-boro jatuh kebantingnya kebanting gitu kan kebantingnya pecah jatuh di motor udah retak gitu kan cuman timbang dikeletakin jatuh itu udah pecah gitu aduh apa itu pas bawa motor terus press gitu kan jadi mendingan dijaga sebaik-baiknya dah kepala kadang udah ada pake helm nih tapi nggak pulpes atau apa atau pake helm hapes dibuka gitu kan kasi visornya atau nggak ada visornya yang nggak seruk mukanya aduh ngeribat dah anjay udah banyak tuh udah kayak gitu tuh ring-ring-ring gue mau udah pokoknya ngeribat deh makanya gitu gue takut hapesnya jadi gue pake aja dah helm pulpes dah kalau gue pribadi tapi secara umum ya yang penting gue caranin ya pake pulpes eh pake pulpes pake helm lah biar karena jalan deket juga dari polisi juga nggak mau ajukan pulpes jadi makanya apa-apa ya makanya helm pulpes pun nggak bukan berarti kita arogan ya arogan di jalan gitu kan ngebut-ngebutan kayak pembalap gitu kan menang-menang helmnya pulpes anjay nggak kagak gitu maksudnya ya protect ya gimana sih ya melindungi diri aja gitu loh dikata kayak gua bom motornya bebek bom motor metik ya nggak punya moge ya nggak apa-apa emang ada ngarang itu bodo amat dikata kayak capung apa-apa gimana ya pakai helm pulpes motornya metik bebek ya bodo amat ya kan kalau jatoh-jatoh dia punya tanggung jawab kan kayak gini ngomongannya kemana-mana ya udah kan anjay-anjay ngeliat jangan ngeliat deketnya udah jangan mikir lu cuman mau beli apa gitu mau beli bawang ke warung ya namanya udah naik motor mah pakai baik ya mungkin kalau seputaran-seputaran komplek iya dah kagak ada tuh namanya mobil kebut-kebutan kontainer lewat ya nggak apa-apa dah terserah udah kalau di dalam-dalam komplek dalam-dalam gang itu kan di dalam gang bom motor berapa sih 5 ini kecepatan 5 km per jam ya 5-10-20 udah kenceng banget ya kan paling keres-keresnya masuk comberan apa nah berat orang jualan gitu ya next mungkin gua ada mulai ada kepikiran buat ngevlog mencoba-mencoba tempat wisata-wisata baru gitu kan jadi mengeksplor tempat-tempat baru tempat-tempat wisata jadi lumayan ya gimana bisa dibilang nge-review review jadi buat kalian yang siapa tahu ada yang kepo ke tempat suatu tempat gitu kan yang kebetulan jadi bahan vlog gue jadi bisa kalian bisa nonton itu gitu kayaknya sih kayak gitu ya tapi tempat-tempat itu biasanya yang gua bisa singgahi dengan ke motovlog gitu ya bukan tempat-tempat yang gua jalan-jalan gitu kan karena namanya gue motovlogger masa gue jalan-jalan makanya helm rekam gitu kan nggak lucu gitu lucu sih lucu sih ya kali kayak gitu gitu kan paling daerah-daerahnya aja gitu jadi orang-orang di tanah abang ini gimana ya orangnya demen nyebrang nyebrang aja gitu loh padahal di sini nih tuh kalian bisa lihat sendiri ada JPO gitu ada jembatan penyebrangan orang tapi orang-orang sini lebih suka membahayakan diri mereka dengan lewat bawah ya aduh kadang-kadang ya mungkin mereka maunya kemana mau kemana tapi apa salahnya sih cuman ya beda dikit doang gitu jalan cuman jaraknya beda dikit meniknek JPO lah ketahuan lebih aman kalian nggak perlu ya namanya nadong apa bukan nadong ya ngeberhentiin mobil motor gitu-gitu ngeri lah kayak gitu-gitu soalnya nih jalur ini nggak pernah sepi ya nggak pernah sepi kecuali malam tengah malam lah terbaru mungkin tanah abang tuh nggak pernah sepi nih jadi aduh mendingan next JPO deh lebih aman gua nggak tahu sih disitu pernah kejadian apa enggak ya intinya mau ada kejadian atau enggak ya lebih aman next JPO karena udah dikasih JPO apa salahnya sih sama tadi satu lagi ada dikasih yang penyebrangan menggunakan zebra cross sama lampu merah ya Nah itu lebih mendingan lah dan kalau masih ada yang kenapa-napa juga paling ada pengendaraan mobil motor yang nggak sabaran kali 14 Oke lah berhubung gua juga udah mau sampai kantor jadi videonya gue sudah terima kasih sampai disini saja mohon maaf kalau di videonya gimana ya banyak yang hal-hal nggak penting ya banyak-banyak banget banyak banget hal-hal yang nggak penting jadi kalau kalian suka jangan lupa lah paket lengkapnya YouTube like comment dan subscribe ya terima kasih bye bye